Berkat dukungan dan ide dari Pai Chai, Wukeng atau Akkou berhasil mengalahkan monster yang menjadi perwira tempat kerja paksa Bahkan Akkou mendapat ciuman dari Pai Chai Akkou, berhasil menjadi seorang perwira Dia memberikan hari libur dan mengurangi jam kerja paksa Yang disambut dengan gembira oleh semua pekerja Setelah menjadi perwira, musuh lama Wukeng yaitu Chou Chiao malah muncul di tempat ini Untungnya Chou Chiao tidak bisa mengenali Wukeng Dengan kehadiran Chou Chiao maka Akkou harus mempercepat rencana untuk kabur dari tempat ini Akkou menyamar menjadi siluman pemakan manusia Dia berpura-pura menangkap lalu memakan para pekerja Padahal diam-diam dia melepaskan mereka Tindakan dia ini berhasil membuat keseluruhan tempat ini menjadi kacau balau Dan membuat semua orang menjadi ketakutan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!